Terima kasih telah menonton Tidak usah berpura-pura tidak berdosa Katakan sejujurnya Apa benar pendekar bertopeng itu telah mati? Mungkin Gusti Lembusora masih belum bisa menjawab pertanyaan panger Sekarang aku yakin bahwa pendekar bertopeng itu masih hidup Saya pun semakin yakin bahwa pendekar bertopeng itu adalah Marda Dinda minta Kanda Prabu turun tangan menghentikan Ananda Garbapati Untuk menarik upeti pada rakyat Jika tidak keadaan akan semakin gawat Dan akan memakan korban orang-orang yang penting yang mengabdi pada kita Baiklah Sebelum aku bertarung dengan Pati Raga Aku akan menyelesaikan permasalahan kerajaan terlebih dahulu Ayah Apa Marda boleh membantu Gusti Prabu? Tidak boleh Marda Sandainya saja Marda boleh membantu Gusti Prabu Akhirnya kau muncul juga Kartara Jasa Ayah Kenapa malam ini tenang sekali Sampai-sampai tidak terdengar bunyi serangga malam Seolah-olah alam ikut menyaksikan Suasana penting sebelum pertarungan Pati Raga dengan Gusti Prabu Maafkan Mada Eang Mada khawatir dengan kondisi Gusti Prabu Kipat Raga bisa melakukan apa saja Untuk memenuhi dendamnya Gusti Prabu sudah sangat bersifat kesatria Kita harus menghargai sifat kesatria Gusti Prabu Yang ingin bertarung sendiri menghadapi Pati Raga Puntun dalam sewu Gusti Ada apa prajurit? Ampun Gusti Hamba diperitakan Gusti Ratu Anom Untuk memanggil Eang dan Gusti Mada Baik Aku dan Eang Akan menemui Gusti Ratu Sendiko Gusti Hamba mohon pamit Pati Raga memang manusia berilmukti ini Ia membuatku harus berpikir keras Untuk menemukan mana yayas Mana yang bayang Kenapa diam Kartarajasa? Kamu takut? Kau main curang Pati Raga Ini pantas untukmu Karena kamu sudah menipu murid kesayangan Bujaya Katon Aku tidak pernah menipunya Selain penipu Kamu juga pendusta Jaga bicaramu Pati Raga Kartarajasa Aku sudah tahu semua perbuatanmu Ingat Jaya Katwang sudah mengampunimu Dan mempercayainu Meskipun dia tahu Kamu adalah menantu Kartanegara Pati Raga Pati Raga Asal kau tahu Barang siapa menabur angin Dia akan menuai badan Aku tahu engkau sangat kehilangan murid kesayanganmu itu Jaya Katwang Tapi Jaya Katwang telah melakukan dosa yang sangat besar Sebagai adipati gelang-gelang Seharusnya Jaya Katwang setia kepada Prabu Kertanegara Prabu Kertanegara adalah raja terbesar Singosari Ia bahkan telah menyatukan beberapa wilayah Jawa Dwi Pah Dan juga Suwarnadipah Jika Jaya Katwang memberontak Itu karena hawa nafsu kekuasaan semata Dan bukan untuk kepentingan rakyat Lagipula Bopo Mertuaku itu Adalah sepupu Ipan Bahkan besan Jaya Katwang sekaligus Tapi Jaya Katwang tidak peduli Dia tetap tega membunuh Prabu Kertanegara Jangan salahkan Jika kerajaan yang dia bangun Hanya berumur pendek Kertarajasa Bicaramu seperti seolah-olah kamu manusia suci Ingat Jaya Katwang membunuh Kertanegara di dalam peperangan Dan di dalam peperangan hanya ada dua hal Membunuh Atau dibunuh Angkara murka hanya akan menghasilkan angkara murka Dendam Hanya akan menghasilkan dendam Dan ini yang harus aku akhiri Tidak bisa Kamu sudah membunuh murid kesayanganku Jaya Katwang Dan sekarang Saatnya aku akan membalaskan dendam Paman Aku mendapatkan firasat yang buruk Patiraga akan bermain curang Pada saat pertarungan dengan Gusti Prabu Ampun Gusti Rati Hamba juga mempunyai firasat yang sama Kurasa Kita harus membantunya Paman Sebelum hal buruk menimpa dirinya Ampun Gusti Rati Kalau hamba diizinkan berpendapat Sebaiknya jangan Sebab Gusti Prabu sudah berpesan Agar bertarung melawan Patiraga sendiri Dalam hal ini Gusti Prabu tidak salah Aku tahu Gusti Prabu adalah seorang kesatria Yang memegang teguh dengan janjinya Dan ucapannya Tapi aku juga tahu Patiraga dan pengikut setianya itu Punya rencana yang lain Ampun Gusti Rati Jadi apa rencana Gusti Rati Aku mohon Paman Kamu pergilah ke sana Bawa juga manda Ampun Gusti Rati Tapi Itu melanggar perjanjian pertarungan Yang kita lakukan hanya untuk berjaga-jaga saja Paman Jika Patiraga tidak bersikap kesatria Seniko Gusti Rati Akan hamba jalankan perintah Gusti Rati Mada Ayo kita berangkat Baik Eang Ampun Gusti Rati Mada dan Eang mengungkuk pamit Pergilah Mada Semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi kalian Karta Rajasa Bersiaplah Tunggu Sebelum kita bertarung Bersikaplah Satria Aku ingin melihat anakku dan permaisuriku Perlihatkan mereka Lepaskan mereka Kanda Prabu Cukup Jaga mereka Karta Rajasa Saatnya kita bertarung K cater- rose Masuk K roh K K Lak Mereka pergi tanpa mengajak pangeran Siapa paman? Cepat, bicara yang jelas Eyang Mungkuk dan Mada Mereka pergi untuk membantu Gusti Prabu Kertarajasa Selalu saja aku tidak dilibatkan Mereka pikir Aku ini pangeran yang lemah Aku ini putra mahkota Dan aku ini seorang jiwa raja Seharusnya Aku adalah orang pertama yang dilibatkan Jika terjadi apa-apa di stana Paman Panggil paman lembu suara ke sini Beliau juga ikut menyusul ke sana pangeran Terlaluan Kenapa semua orang tidak menghargaiku Aku akan mengadukan hal ini pada kanjem ibu Ampun pangeran Berani-beraninya kalian menghadang langkahku Ampun pangeran Gusti Ratu berpesan kepada kami Agar tidak diganggu Karena Gusti Ratu sedang bersemedi Untuk mengawal pertarungan antara Gusti Prabu dengan Kipatiraga Tapi aku ini pangeran disini Ampun pangeran Gusti Ratu berpesan Tidak ada seorang pun yang boleh masuk Termasuk pangeran Ampun pangeran Sepertinya Keadaan semakin tidak menguntungkan untuk pangeran Sekarang Apa usul paman? Selama pangeran berada disini Pangeran akan selalu dianggap sebagai anak kecil yang tidak bisa apa-apa Dan tidak bisa menentukan apapun sendiri Jadi Saran saya adalah Segeralah pangeran meminta Upacara pengukuhan pangeran sebagai Yuwa Raja Kediri itu dipercepat Apalagi Jika Jika apa-apa Saya Saya khawatir Akan terjadi apa-apa dengan Gusti Prabu pangeran Jadi Saya sarankan kepada pangeran Untuk sesegera mungkin pangeran mengamankan posisi pangeran sebagai raja muda Dan penerus tahta keraja Karena saya takut Gusti Prabu akan mengangkat Dan Akan Akan apa paman? Lanjutkan bicara paman Akan terjadi perebutan tahta Sungguh Aku tidak bermaksud curang Aku lakukan ini hanya untuk berjaga-jaga Jika patiraga bermain curang Dengan mengirip ilmu hitam untuk menyerangkan dan pragu Maka aku akan mengikuti pertarungan itu dari jauh Untuk menjaga makanan raku Untuk menjaga makanan raku Terima kasih telah menonton! 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 Benar, Pati Raga membawa semua anak buahnya. Ayo kita susur ke sana. Mari Bapak, mari. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah tenang Putraku. Dan kita bisa meminta kepada yang maha kuasa, agar tetap melindungi Romo Prabu. Tapi Kanjeng Ibu, nyawa kita tetap dalam bahaya. Raghil, cepat lepaskan aku! Diam! Wilis, lepaskan aku Wilis! Diam Bocah! Bicara kamu! Raghil, lemahkan dia! Putraku! Perlu ku peringatan, Patu. Jaga si kamu dan Putraku. Selama kalian berada di dalam pengawasanku. Kalian memang jahat! Di hadap sekali perlakuan kalian terhadapkan. Tunggu sampai anakku menjadi raja. Kalian semua akan kehukum mati! Coba saja kalau bisa! Berus berteriaklah! Berteriak dalam mimpimu! Be' mendalam biplat 보 aquellOL! Beri terahat ada di belazo di hٍuk belenang dan ber Chiang. Beri terakhir akan menarik saya mulakan. Beri ter�� Asia, children. Bersambung banyak jabalik dan beranak baik baik. Beri terakhir akan menarik syatnya. G hot secara beri terakhir. Senjata masih쉬ap memperinkan dan. Bersambung banyak yang tinggi dia geldi. Ayo bawa Ayo Lepaskan mereka Terima kasih telah menonton Patiraga Jaga mereka Baik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kuru! Aku tidak akan berhenti untuk membunuhmu, Kartarajasa. Terima kasih telah menonton! 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 Kami nikah menonton! Begitu, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kholowi, sebenarnya kalau boleh jujur. Kholowi, diam-diam. Aku begitu mengagumi kamu. Kamu itu perempuan yang cantik. Sekaligus perkasa. Kecantikanmu begitu mengusuk hati. Terima kasih. Bagus, kalau kamu tahu itu. Tapi Kholowi, begini maksudnya Kholowi. Kita akan satukan kekuatan. Kekuatan Kholowi dengan kekuatan Singolawu menjadi satu. Apa maksudmu? Oh, begini. Enggak masaknya. Enggak masaknya. Enggak masaknya. Enggak masaknya. Begini Kholowi. Kita akan satukan. Kalau perlu. Kalau perlu. Kalau perlu kita menikah. Tujuh. Apa? Singolawu. Ingat kampung. Kamu tidak pantas menikah dengan Nyi Kholowi. Nyi, ini penghinaan namanya Nyi. Hei, kamu. Asal kamu tahu ya. Nyi Kholowi itu berdarah biru. Jadi enggak pantas buat kamu. Mengerti? Jel-jel. Nyi Kholowi berdarah biru. Mari bicara kalian. Cepat, hajar mereka. Cepat. Serang. Jel-jel-jel-jel. Jel-jel-jel-jel-jel-jel-jel. Kholowi. Kholowi. Terima kasih telah menonton 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 Untuk kempin kamu Yang tertinggi tetap laki-laki Lebih baik tidak usah Kita lihat saja nanti Siapa yang lebih berpengaruh Di mana-mana juga harus laki-laki Yang harus jadi pemimpin Perempuan itu nyuci-nyuci Masak-masak Kalau malam Memelin bobo Laki-laki diciptakan Untuk jadi pemimpin Bukan disuruh kesana Disuruh kesini Di mana harga diri laki-laki Kekuatan alam Kekuatan alam lagi Bingol awung tidak mau dijajah sama perempuan Iya iya Nyi 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 Kerajaan alangka Iya Nyi Siapa tau Nyi Disana kita lebih makmur Tidak luntang lantung seperti ini Nyi Seperti sekarang ini Nyi Iya Nyi Kita kesana saja Nyi Kerajaan alangka Apa sih Jul? Wur Kan sudah aku jelaskan Itu kerajaannya Nyi Klawi Wur Oh iya Kerajaan yang anuman itu Jul ya Berarti Istanianya Pada gelantungan dong Jul Terus Kita gelantungan juga di pohon Jul Bukan itu maksudnya Sudah Terserah kamu saja Susah Aku capek jelasinya Sudah sudah Jangan berdebat Kalian tahu Pati Raga sekarang sedang lemah Ini kesempatanku Untuk meraih tokoh persilatan hitam yang sangat disegani Iya Nyi Ya benar-benar Nyi Kami dukung Nyi Kami dukung Tapi Nyi Power lapar nih Nyi Makan dulu ya Nyi Willis Sementara aku akan pergi untuk bersatu dengan Raga ku Baik Guru Aku akan memulihkan kekuatanku lagi Lalu apa yang harus aku lakukan Guru Untuk sementara Kalian tidak usah melakukan tindakan apa-apa Aku akan menyusun rencana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kartar jasa Ingat Aku tidak akan pernah berhenti untuk menghabisimu dan seluruh keturunanmu Kau sang gajah madat Sebaiknya sekarang kita saling berbagi tugas. Biar Paman Malantaka beserta Sholing dan Jatinawang untuk berjaga disini. Sementara aku, Mada dan Paman Wungu akan berkeliling di hutan ini. Baiklah. Mari Bapak, Mada. Bapak, Mada dan Jatinawang. Bapak, Mada dan Jatinawang. Paman, maafkan Mada karena sudah menyusahkan Paman. Dan Mada berterima kasih karena sudah menyembunyikan jati diri Mada sebagai pendekar bertopeng. Mada, Paman minta untuk saat ini. Jangan kamu bertindak dulu sebagai pendekar bertopeng. Ingat, Mada. Seorang kesatria juga butuh hati nurani untuk membimbing langkahnya. Dan akal untuk menunjukkan langkah mana yang tepat untuk mengatasi masalahnya. Paman Wungu benar, Mada. Jadi untuk sekarang ini, pertimbangkanlah sepak terjangmu sebagai pendekar bertopeng, Mada. Jadi itu harus kau mempertimbangkan. Apakah menjadi seorang manusia bertopeng, membawa kebaikan, atau justru sebaliknya, membawa keburukan untuk dirimu. Mada mengerti Eyang. Tapi, Mada sedih melihat ketidakadilan Meraja Lela. Saat ini, hanya cara itu yang bisa menolong rakyat. Bersabarlah, Mada. Kita semua sudah mencari jalan terbaik untuk mengatasi ini. Bob, apa yang harus kita lakukan? Kipatiraka pergi untuk bersatu dengan Raga kasarnya di suatu tempat. Untuk memulihkan kekuatannya. Lebih baik, kita tunggu saja di sini. Tapi, untuk apa kita di tempat ini tanpa Kipatiraka? Bukankah kamu masih penasaran dengan Mada dan pendekar bertopeng itu? Bob, firasatku mengatakan, kalau pendekar bertopeng itu adalah Mada, sebaiknya kita tangkapnya dan kita suruh dia mengaku. Asam di gunung, garam di laut. Ternyata di dalam periuk ketemu juga. Keboireng, Surogendro. Apa kabar gurumu yang katanya Saktiman Raguna itu? Ternyata dia bisa kalah juga. Kamu tidak boleh seenaknya menghina Kipatiraka seperti itu. Aku tidak menghina. Tapi itu kenyataan. Gurunya saja sudah kalah. Gimana anak muridnya? Tapi bakalan kalah. Kamu! Kamu! Ikut keluar! Bobo! Bajo! Hadapi mereka! Nyi, menurut Primbon, hari ini kita hapus. Iya Nyi, jangan hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa. Terima kasih. Vor! Naas, naas! Kita serang, Vor! Ayo! Dia lagi! Dia lagi! Dia lagi! Paman! Ini kesempatan kita untuk membuku kekitaan petiraga. Ayo, Madal. Ayo, Paman! Dia lagi. Beran! Komu! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini Kusip Prabu pulang dengan selamat setelah bertarung dengan Kipat Hiraga. Wah, kita harus menyambutnya. Siapa tahu ada-mada di dalam perombongan Kusip Prabu. Ayo, ayo. Ayo. Hidup Kusip Prabu. Hidup Kusip Prabu. Hidup Kusip Prabu. Hidup Kusip Prabu. Teman-teman, itu Mada. Hidup Kusip Prabu. Hidup Kusip Prabu. Hidup Kusip Prabu. Teman-teman, aku rindu pada kalian. Iya Mada, kami juga. Iya Mada. Teman-teman, aku akan mencari waktu untuk bertemu kalian. Sekarang, aku harus ke istana terlebih dahulu. Iya Mada. Iya Mada. Teman-teman, aku pergi dulu. Ampun Kanda. Tidak bisa Dinda lukiskan. Kebahagiaan yang saat ini Dinda rasakan. Aku berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Karena telah memberikan perlindungan kepada Kanda. Terima kasih Dinda. Aku tidak akan menutup mata. Jika kemenanganku ini adalah berkat doa kalian semua. Punten dalam sewu Kanda Prabu. Pangbo. Maafkan Dinda Kanda. Karena Dinda telah pergi meninggalkan istana tanpa pamit. Sehingga Kanda harus bertarung dengan Pati Raga untuk menyelamatkan Dinda. Sudahlah Dinda. Semua sudah berakhir. Aku sangat bahagia. Karena istri dan anakku selamat. Benar apa katakan Anda Prabu. Yang penting sekarang, kamu dan Aditya Warman telah selamat. Bopo. Kita tidak bisa membiarkan begitu saja. Kemenangan Gusti Prabu Kertara Jasa. Aku tidak suka melihat mereka bersuka cita. Yang jatuh. Untuk saat ini, Kipat Raga tidak bisa kita andalkan. Tapi aku yakin, Kipat Raga pasti mempunyai keinginan yang sama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan Majapahit tenang dengan kebenangan mereka. Benar. Gusti Prabu Kertara Jasa memang sakti mendatang. Dengan kemenangannya ini, seharusnya ini menjadi awal dari kebangkitan Majapahit. Untuk menjadi kerajaan lebih kuat dan lebih besar. Benar sekali Dimas. Dengan kekalahan Kipat Raga dalam pertempuran ini, dia tidak akan berani menunjukkan batang hidungnya dalam waktu dekat. Betul, Paman. Anak buah Kipat Raga akan berpikir ulang untuk menyerang Majapahit tanpa dukungan Kipat Raga. Jangan terlalu membesar-besarkan kemenangan kita secara berlebihan. Mohon ampun, Gusti Prabu. Aku bukan yang melarang kalian merayakan sukacita kemenangan ini. Tapi kalian harus ingat, semakin tinggi sebuah pohon, semakin rentan pohon tersebut, diterpa oleh angin. Sendiko, Gusti Prabu. Oleh karena itu, kalian harus ingat, untuk berpegang teguh kepada Panji Majapahit, dan selalu menjaga keutuhan Majapahit, apapun keadaannya. Sendiko, Gusti Prabu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.